Halo anak-anak hebat, kembali lagi dalam pelajaran IPS. Pada pelajaran IPS kali ini, kita akan mempelajari tentang sosialisasi dalam masyarakat. Sosialisasi dalam masyarakat itu dapat dilakukan melalui sejarah lisan. Nah, anak-anak sekalian, sudah tahu belum apa itu sejarah lisan? Untuk memperdalam pemalaman kita tentang sejarah lisan, Mari, dan simaklah video berikut. Sejarah mempunyai banyak cabang dalam kehidupannya. Salah satu cabang yang sampai saat ini masih populer adalah sejarah lisan. Sejarah lisan ini sebenarnya telah ada sejak lama ya, dikenal oleh umat manusia di seluruh dunia, karena lisan adalah alat komunikasi utama yang digunakan untuk mewarisi pengetahuan masa lalu kepada generasi selanjutnya. Nah, apakah itu sejarah lisan? Sejarah lisan merupakan suatu sumber sejarah yang didapatkan melalui wawancara kepada informasi. Sejarah lisan pada umumnya adalah cerita tradisional, terutama cerita yang mengacu pada masa lalu suatu masyarakat atau menjelaskan fenomena alam atau sosial yang biasanya melibatkan intensitas dan kejadian supernatural. Nah, berikutnya adalah sejarah lisan ini berisikan cerita rakyat yang tersusun secara imajinatif dan simbolis. Biasanya menceritakan struktur budaya secara lengkap dan berdasar. Nah, sejarah lisan ini sudah lama ya dikenal oleh umat manusia, bahkan sejarah lisan ini dijadikan sebagai salah satu pedoman masyarakat untuk mewariskan budayanya. Tahukah anak-anak sekalian bahwa sejarah lisan ini mulanya tidak dibuat untuk anak-anak loh, seperti saat ini? Namun, pada abad ke-19, cerita rakyat digunakan untuk mendidik atau sebagai bahan pendidikan bagi anak-anak. Misalnya itu seperti kisah Malik Kunang dari Sumatera Barat. Nah, sejarah lisan juga memiliki nasihat. Biasanya nasihatnya itu adalah untuk menghormati orang tua. Cerita rakyat dapat diklasifikasi sikap menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada mitos, yang kedua legenda, dan ketiga dongeng. Nah, sekarang mari kita mempelajari jajah-jajah masa lampau sebagai sumber sejarah yang terbagi atas tiga. Yang pertama ada sumber tertulis, yang kedua sumber lisan, dan yang ketiga sumber benda. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang berbentuk tulisan atau catatan yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat atau menyaksikan peristiwa sejarah. Tulisan ini dapat kita lihat dalam bentuk prasasti, dokumen, surat taban, buku sejarah, artikel sejarah, dan film sejarah. Nah, sekarang mari kita bahas satu per satu. Prasasti merupakan tulisan yang dibuat pada batu, logam, kayu, atau bahan-bahan lain lho. Nah, prasasti ini biasanya berisi tentang perintah, diagam, hukum, atau catatan sejarah. Biasanya ini dituliskan oleh raja-raja atau penguasa. Contohnya itu ada prasasti jupa, yang berisi tentang raja mulawarman dari kerajaan Kupai. Yang kedua ada dokumen. Dokumen ini merupakan tulisan yang dibuat pada kertas lho. Tidak hanya kertas, ada juga kain, dan lontar bambu, atau bahan lainnya. Biasanya kalau dokumen ini bahannya mudah rusak. Nah, untuk dokumen, biasanya berisi tentang surat minyurat, kotak, perjanjian, laporan, biografi, silsila, babat, atau catatan harian. Contoh dokumen ini adalah Naskah Naga Ratat Kertal Gama yang berisi tentang ujah sastra untuk haraja hayam muruk dari perajaan Majapahit. Yang ketiga ada surat tabar. Surat kabar merupakan salah satu contoh media masa cetak yang berisi tentang berita-berita aktual yang terjadi di suatu tempat atau pada waktu tertentu. Surat kabar ini menjadi informasi tentang persiap-persiap penting dalam sejarah. Contohnya itu adalah beberapa tulisan seperti dari kompas. Itu sampai saat ini menjadi salah satu jejak berisikan berita-berita aktual. Kemudian ada buku sejarah biasanya berisikan tentang karya tulis atau penjelasan sistematis dan ilmiah. Contohnya ini seperti buku sejarah nasional Indonesia. Kemudian ada artikel sejarah biasanya berisikan tentang karya tulis singkat tentang pembahasan yang spesifik. Biasanya ini seperti jurnal-jurnal kajian ilmiah. kemudian ada film sejarah biasanya film sejarah ini berisikan dengan skrip atau tulisan-ulisan. Nah ini biasanya itu menggunakan teknik sinema fotografi contohnya itu ada film sejarah G30 SPKD. Nah lanjut yang kedua ada sumber lisan. Anak-anak sumber lisan dan sumber tulisan itu sangat berbeda ya. Sumber lisan itu adalah sumber sejarah yang berbentuk ucapan atau keterangan langsung dari orang-orang yang terlibat atau menyaksikan persetua sejarah. Contohnya itu ada wawancara, ceramah, cerita rakyat, podcast, audiobook, dan juga lagu. Nah sekarang mari kita bahas satu per satu. Untuk wawancara ini merupakan metode pengumpulan data dan cara melakukan tanya-jawab loh antara si penanya dengan narasumber. Nah contohnya ada wawancara dengan pengumpulan yang dilakukan oleh si biad. Ada cerama merupakan metode penyampaian informasi dan cara berbicara di depan banyak kala yang ramai. Kemudian yang ketiga ada cerita rakyat ini merupakan kisah-kisah yang berkembang loh di kalangan masyarakat. Ini yang misalnya itu ada dongeng, ada mitos, ada hikayat, dan sebagainya. Kemudian ada podcast ini merupakan media digital berisi tentang rekaman suara atau video. Kemudian saat ini ada audiobook ini berisikan tentang seperti narasi atau penjelasan tentang suatu peristiwa sejarah. Terus kemudian ada dalam bentuk karya musik yang berisi tentang irama, harmoni, atau melodi. Ini biasanya menyampaikan tentang sesuatu hal yang bermakna. Nah jadi biasanya anak-anak logo ini berisi tentang ekspresi atau inspirasi dari suatu peristiwa sejarah. terus berikutnya itu ada sumber benda. Sumber benda ini adalah sumber sejarah yang berbentuk benda-benda fisik yang dibuat oleh manusia atau alam yang berkelihatan dengan persis sejarah. Kalau tadi sumber tulisan dalam bentuk karya atau yang dituang dalam tulisan, sumber tulisan dalam bentuk komunikasi yang diceritakan, diwariskan, atau dibicarakan langsung, didiskusikan. Sekarang kita masuk ke sumber benda. Sumber ini dia dalam bentuk benda-benda fisik yang konkret. Contohnya itu ada candi, istana, monumen, perhiasan, keramik, dan kain. Nah untuk candi, ini merupakan bangunan suci yang dibuat oleh umat Hindu Buddha contohnya itu ada candi Brobudun, terus kemudian ada kisah sang Buddha, ada reliefnya, ada setupah pertinggalan Buddha. Kemudian ada istana, istana ini merupakan bangunan resmi yang dibuat oleh raja-raja atau penguasa sebagai tempat tinggal. Kemudian ada monumen, yang merupakan bangunan kecil yang dibuat oleh manusia sebagai tanda penghargaan atau peringatan atau simbol kebangunan. Kemudian ada perhiasan, ini merupakan benda-benda kecil yang dibuat dari logam lia, permata, mutiara, yang biasanya itu seperti belang, cincin, kalung, dan sebagainya. Kemudian ada keramik, keramik, kemudian keramik merupakan benda-benda kecil yang dibuat dari tanah liat, yang dibakar, dan dihiasi dengan warna warna. kemudian ada lukisan, gambar, dan poster. Ada foto, video, dan film. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari sumber hundak. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang traditulisan yang terbagi atas dua. Yang pertama, kesaksian lisan oleh para pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Ini disebut dengan oral history. Sumber lisan yang kedua berupa traditulisan atau oral tradition, misalnya itu mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Traditulisan lebih sulit untuk dipelajari oleh sejarawan karena perlu menangkap kenyataan dari ceritanya. kemudian ada mitos, ini merupakan cerita rakyat yang dianggap suci dan benar-benar terjadi dan ditopoi oleh para dewa dan di ilmi. Terus, kemudian ada legenda, ini merupakan sebuah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Terus, kemudian dongeng, dongeng ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari sekeliling masyarakat. Sebenarnya, peristiwa dari kejadian tersebut sulit untuk diakui kebenarannya tetapi masyarakat memperkisikan dongeng sebagai alat hiburan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat itu yang pertama, penyebaran atau pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan yaitu melalui penuturan dari orang lain. Kemudian bersifat tradisional dan disebarkan antargenerasi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, cerita rakyat itu memiliki versi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Kemudian, mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Kemudian, penciptanya tidak pernah diketahui. Kemudian, mempunyai milik bersama dan mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Nah, sekarang kita masuk bentuk sejarah lisan. Bentuk sejarah lisan itu yang pertama adalah bentuk cerita rakyat yang kedua adalah bentuk bahasa rakyat yang ketiga sajak atau puisi rakyat dan yang keempat esenian daerah. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk sejarah lisan. Nah, sekian materi tentang sejarah lisan. Semoga materi ini dapat membantu anak-anak sekalian dalam mempelajari kembali apa itu sejarah lisan dan bagaimana bentuk-bentuknya dan ciri-cirinya. Sampai jumpa di mata pelajaran selanjutnya. Selamat sore! Selamat selamat menikmati! Selamat menikmati!